Paket Bu, ini nih Udah paket kelima di minggu ini Hei, kerjaan Si Friska ini belanjam Si Friska ini tuh Gak pernah diajarin cara ngelola Keuangan sama orang tuanya Apa gimana sih? Mana dia anak rantau? Kan mestinya jaga-jaga kalo ada apa-apa Iya bu, lihat dong anak-anak kita Hidupnya sederhana Gak neko-neko Belanja ya seperlunya aja ya bu Malah seringnya beli buat kita-kita ibunya Eh eh, malah kemarin ya bu Saya liat dia abis beli hp baru Model baru gitu pokoknya Yang kameranya ada tiga Kayak boba itu Kan itu mahal ya bu Eh seriusan, iya anak saya aman ya Udah saya ajarin dari kecil Buat sederhana Gak usah gengsi-gengsi Beli hp mah yang penting bisa dipake buat whatsapp lah Sama paling ya nonton-nonton seperlunya Ngapain coba kamera sampe tiga gitu Ih, uang kita mah bukan artis Ya biasa aja lah Gak usah foto-foto cantik gitu Tapi ya bu, saya tuh heran Kok bisa ya dia belanja banyak gitu? Hp pake yang mahal-mahal lagi? Apa jangan-jangan dia ada simpenan orang ya? Iya mas Berarti Udah gak bisa lagi ya Gak ada cara lain Eh bu Semalam nih Saya liat si Friska dianterin cowok pulangnya Curiga deh Jangan-jangan itu tuh cowok yang sering kasih transferan ke dia Oh iya Padahal langsung fotoin aja dong bu Biar jadi barang bukti Nanti kalo keseringan kita samperin Kan meresahkan warga sekitar ya Ih, abisnya gelap bu Kan tau sendiri ya Hp saya mah pas-pasan Liatinikit juga udah burem Coba aja nanti malem kita pergokin bu Kita tungguin sampe dia pulang Kalo caranya kayak gini Meresahkan banget Aduh Pak RT Maaf nih ganggu pagi-pagi Saya mau lapor semalam nih Saya denger suara teriakan Dari kamarnya itu Si Friska Ih, curiga deh Itu ada kekerasan Soalnya disana dia tuh dua-an aja Sama pacarnya Ngapain coba malem-malem Teriak-teriak kayak gitu Ih, usir aja lah Pak Takutnya dia malah main sama itu kan Sama suami orang Baiklah Nanti saya kirimkan surat untuk Friska Supaya datang kesini untuk memberikan keterangan Mbak Friska Saya mendapat laporan bahwa Mbak Friska sering berduaan dengan laki-laki Apakah laki-laki yang dimaksud itu adalah Anda? Perkenalkan Mbak Saya Noval sepupunya Friska Saya disini akan menceritakan semua yang terjadi kepada bapak dan ibu Friska ini Baru dua minggu lalu ditinggal meninggal oleh ayahnya Yaitu om saya Setelah ayahnya meninggal Friska harus menanggung semua biaya keluarganya Termasuk dua adiknya yang masih sekolah Karena tuntutan ekonomi Friska harus bekerja full-time dan ngambil kerjaan sampingan Sebagai model foto produk online shop Soal kejadian tadi malam Saya jujur Memang meminta Friska menangis saja Untuk meluapkan semua yang ada di hatinya Tidak ada kekerasan yang terjadi disini pak Semenjak ayahnya meninggal Friska sering murung Menangis Dan saya sempat membawanya juga ke psikolog Untuk mendapat penanganan dari profesional Tapi Mohon maaf pak Kalau kejadian semalam Bikin salah paham dan mengganggu Oh gitu kok Ya jangan sampai Ibarat kita tercoreng Hanya karena peransang keburuk Dan gibain orang Lebih baik Cari tahu sebelum mengambil keputusan Dan menghakimi